Intro Assalamualaikum sahabat konsultasi islam punya masalah seperti mereka tanyakan saja di aplikasi konsultasi islam tersedia di playstore Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla jalaluh kita senantiasa memuja dan memuji meminta pertolongan hanya kepadanya memohon ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan wa na'udzubillahi min syururi anfusina dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita wallahi kita tahu Allah mengatakan inna nafsala amaratun bisu sesungguhnya nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan dan berapa banyak dosa yang kita lakukan yang kita lakukan khasiat kepada seorang sahabat memberikan sebuah amalan doa kepadanya agar dia senantiasa berkata Allahumma al-himni rushdi wa qini syarra nafsi Ya Allah ilhamkan bagiku petunjukmu petunjukmu agar aku bisa taat dan melaksanakan petunjukmu itu dan peliharlah aku dari kejahatan jiwaku wa na'udzubillahi min sayyati amalina dan kita berlindung kepada Allah atas dampak-dampak buruk amal kita keburukan amal kita dimana dosa-dosa yang kita lakukan akan membuahkan suatu kenistaan dalam kehidupan kita dan di bulan Ramadhan ini kadangkala hamba khilap melakukan tindakan yang seharusnya tidak dia lakukan maka semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari dampak-dampak buruk amalan-amalan kita man yahdillah falamudillalah wa mayudrilhu falahadiyalah barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan dia dan sebaliknya wa mayudrilhu falahadiyalah barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini dan kita melihat orang-orang yang tersesat jalannya yang terkadang dahulunya bersama orang-orang yang beriman tapi di akhir hayatnya ternyata dia dia jauh dari syaratal mustaqim kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita yang jelas kita memohon kepada Allah khusna khusun khatimah semoga Allah menutup kehidupan kita dengan penutupan yang baik dan Ramadan kita dengan penutupan yang indah Karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita Yang ternyata sudah menutup Ramadhan Dia sudah tutup buku Sudah tidak lagi berpuasa Sudah tidak lagi sholat terawih Banyak tindakan-tindakan yang dia lakukan Yang seakan-akan Ramadhan telah berakhir Padahal belum berakhir Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak di sembah Kecuali Allah semata tiada sekutu baginya Itu adalah konsekuensi syahadat kita Yang menuntut kita untuk ikhlas beramal Dalam semua amal ibadah kita Apa saja Sholat kita Sodakoh kita Umroh dan haji kita Karena Allah tidak memiliki sekutu Yang kita dituntut untuk beribadah hanya kepadanya Dan Allah mengatakan Dan mereka itu tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah ikhlas Ikhlas Artinya tidak sembarangan ibadah Tapi ibadah yang ikhlas Yang murni hanya untuk Allah semata Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan saya Dan anda bersaksi bahwa saya Muhammad Ibn Abdillah alaihi wasallam Beliau adalah hamba utusan Allah yang dipercaya oleh Allah untuk membawa risalahnya Dan menyampaikannya kepada umat manusia Dan menyampaikannya kepada umat manusia Beliau telah melaksanakan amanah itu Beliau telah menyampaikan risalahnya Beliau telah berjuang dengan perjuangan yang sebenarnya Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Untuk putra putri beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi Yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq Untuk Umar bin Khattab Untuk Uthman bin Affan Dan Ali bin Abi Talib Serta seluruh sahabat Nabi Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Amma ba'd Ahibatifillah Hari ini Tepatnya hari Rabu Tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriah Subhanallah Hari-hari berlalu begitu cepat Kemarin kita masih sibuk Menyambut bulan Ramadhan Iya Ada yang Membuat di kalendernya Kalender mundur Ramadhan tinggal 20 hari Dia silang Tinggal 19 hari Dia silang Tinggal 18 hari Sampai Hamin satu Ramadhan Begitu bahagianya dia menyambut bulan Ramadhan Bulan dibukanya pintu-pintu surga Dan Rasulullah SAW Memberikan ucapan selamat kepada para sahabat Dengan hadirnya bulan Ramadhan Subhanallah Karena ini bulan yang ditunggu-tunggu Tahu-tahu Ramadhan telah pergi 18 hari 18 hari Yang tersisa lebih sedikit daripada yang sudah lewat Dan yang tersisa ini Seorang mu'min seharusnya sadar Bahwa yang tersisa jauh lebih baik daripada yang dia tinggalkan Karena terus terang Tidak sedikit diantara saudara-saudara kita dari umat Islam Yang merasa sudah cukup Puasanya Tadi Ana sampaikan Dia sudah tidak puasa lagi Dia berpikir sudah selesai Ramadhan Belum Bahkan kalau kau ingin tahu Puncak dari ibadah Ramadhan Itu yang di terakhirnya Disitu ada satu malam Yang kata Allah Jalla jalaluh Inna anzalnahu Fi laylatil qadr Laylatul qadri khairun min alfi syah Allah mengatakan bahwasanya Malam kemuliaan Atau malam penentuan Adalah lebih baik dari seribu bulan Allah berfirman di surat Dukhan Ayat 3 dan 4 Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah Inna kunna mundhirin Fiha yufraku kullu amrin hakim Kata Allah sesungguhnya kami Menurunkannya Pada suatu malam yang diberkahi Allahu Akbar Kita tahu makna berkah Bertah itu artinya kebaikan Yang tetap dan bertambah Subhanallah Allah menurunkan Al-Quran Yang menjadi pedoman Yang menjadi pedoman umat Islam Yang menjadi petunjuk Dan sumber segala kebaikan Itu di malam yang penuh dengan berkah Kata Allah Inna kunna mundhirin Kamilah yang memberi peringatan Rasulullah s.a.w. diutus Bashiran wa nadhira Belum memberikan kabar gembira Dan memberikan peringatan Dan Allah katakan Fihha yufraku kullu amrin hakim Pada malam itu Yaitu pada malam Laylatul Qadar Ditetapkan segala urusan Yang penuh dengan hikmah Jamaah Kalau Allah Mensifati Perkara-perkara Yang diputuskan Itu penuh dengan hikmah Ini menuntut kita Apalagi ini kita udah deket nih Malam-malam Laylatul Qadar Untuk menerima Apa saja Yang menimpa kita Kita itu kadangkala siap menerima takdir baik Tapi kita tidak pandai Mensyukuri takdir baik Dan sebagian diantara kita Susah Menerima takdir buruk Padahal Semua urusan Allah tentukan itu sebenarnya baik Tapi kitanya Yang salah menyikapi Musib apapun yang menimpa kita Itu sudah ditetapkan Dan Allah ketika mensyariatkan Jihad Peperangan Apa kata Allah Kutiba alaikumul qital Wahuwa kurhullakum Diwajibkan atas kalian Berperang Dan berperang itu Dibenci sama kalian Gak suka kalian dengan peperang Istri yang ditinggal Jadi janda Dinikahin orang Anak-anak yang jadi yatim Kenikmatan dunia Mungkin yang Dia rasakan manisnya Di waktu itu Dia akan tinggalkan semuanya Tapi apa kata Allah Fa'asa'an takrohu syai'an Wahuwa khairulakum Bisa jadi yang kalian benci Itu baik buat kalian Bayangkan yang kalian benci Itu baik buat kalian Wa'asa'an tuhibbu syai'an Wahuwa syarulakum Dan bisa jadi yang kalian cintai Itu buruk buat kalian Bisa dibayangin Sesuatu yang Dibenci baik Dan sesuatu yang Yang dicintai buruk Kenapa? Karena kita gak tahu Sejatinya Dengan apa maksud Allah Di balik itu Tapi ingat Laylatul Qadar Pada malam Laylatul Qadar itu Ditentukan semua urusan Yang penuh dengan hikmah Dan ini menuntut kita Agar kita berlapang dada Tak kala menghadapi masalah-masalah Yang terjadi Menghambat perjalanan kita Mungkin di akhir Ramadan Ada yang dipecat Mungkin di akhir Ramadan Ada yang keluarganya meninggal dunia Ada yang usahanya bangkrut Ada yang usahanya sukses Ada banyak Tapi kau ingat tuh Laylatul Qadar Malam penentuan Malam kemuliaan itu Adalah malam yang lebih baik Di sini di bulan Kita kalau mau berbicara Laylatul Qadar Kadangkala kita ini Seperti Orang yang memahamkan gajah Kepada orang buta Kita tahu gajah Atau emas Kalau ada orang buta Dikasih emas Di dalam rumahnya Bongkahan emas seberat Umbamanya 10 kilo Dia tuh akan pegang Emas itu Oh ternyata emas ini Padat Kalau mungkin di situ Ada yang Yang tajam-tajam Oh ternyata emas ini Bisa melukai Karena dia gak faham Dengan emas itu Dia belum pernah melihat emas Sehingga di sini Setelah kita berbicara Tentang Laylatul Qadar Harus difahamkan Kepada orang-orang Bahwasannya Kita ini diciptakan Di muka bumi Hanya dalam waktu sementara Kita tidak lama Seperti orang yang bekerja Di perusahaan Tahu Kau cuma kerja di perusahaan itu Kontraknya cuma 5 tahun Tahu Ketika dia tahu Setelah itu apa Oh udah berhenti Udah Gak ada kerjaan Orang gak akan derima Kau kerja Karena kontraknya 5 tahun Orang lain mau kerja Tapi di dalam 5 tahun itu Engkau bisa mengumpulkan Harta sepanjang hidup Bayangkan jemaah Bisa mengumpulkan Harta sepanjang hidup Tentu orang ini akan berusaha Di waktu yang singkat itu Untuk mengumpulkan Harta yang bisa Untuk masa pensiun dia Dan kita lihat Orang-orang pensiun Sedang sibuk Cari tambahan Dia Na'udzubillah Sebagian Mendepositukan Hartanya Sebagian melakukan ini Itu Karena dia untuk Jaminan masa depan Dan ada masa depan Kita setelah kematian Sesuatu yang pasti Kematian itu Jadi kalau kita berbicara Laylatul Qadar Itu untuk kehidupan Yang selanjut Ada apa dengan Laylatul Qadar Kalau kita bicara Keutamaan Laylatul Qadar Subhanallah Laylatul Qadar Adalah malam Dimana Allah Menurunkan Al-Quranul Karim Al-Quran sebagai Kitab Sebagai Ruh Sebagai Cahaya Sebagai Jalan Yang Lurus Sebagai Pegangan Umat Manusia Ini Sebuah Keagungan Malam Itu Jadi Allah Menurunkan Al-Quran Di Malam Laylatul Qadar Jadi kalau kita Lihat Di Negeri Kita Atau Di Banyak Negeri Orang itu sibuk Dengan Peringatan Ini Peringatan Itu Peringatan Hari Ini Peringatan Hari Itu Peringatan Macam- Macam Subhanallah Allah Menjadikan Malam Turunnya Al-Quran Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Tapi Bukan Untuk Di Peringati Bukan Untuk Di Peringati Untuk Apa Untuk Dicari Karena Banyak Di Antara Kita Ini Yang Sibuk Dengan Penampilan Sibuk Hura-Hura Ingin Menunjukkan Apa Yang Dia Lakukan Berkaitan Dengan Laylatul Qadar Malam Yang Lebih Baik Dari Seribu Bulan Ini Bukan Malam Main-Main Karena Kita Lihat Di Indonesia Ada Hari Ibu Ada Hari Pancasila Ada Hari Buruh Ada Hari Macem- Macem lah Mereka Itu Semua Adalah Bikinan Manusia Yang Bisa Jadi Suatu Saat Akan Berubah Kebijakan Pemerintah Berubah Pemerintahnya Berubah Atau Negaranya Berubah Menjadi Negara Baru Mungkin Akan Ada Perang Dunia Keberapa Nanti Sehingga Negeri Kita Dikuasai Dan Indonesia Kalah Sebagaimana 350 Tahun Kita Pernah Dijajak Oleh Belanda Kita Pernah Dijajak Oleh Jepang Yang Berkibar Bukan Merah Putih Tapi Bendera Belanda Bendera Jepang Itu Bisa Berubah Tapi Ini Berkaitan Dengan Malam Dimanapun Kita Berada Dimanapun Kau Berada Kau Ada Di Australia Kau Ada Di Amerika Australia Amerika Kau Ada Di Afrika Dimanapun Kau Malam Ini adalah Malam Yang Lebih Baik Dari 1000 Bulan Untuk Siapa Untuk Umat Manusia Karena Allah Turunkan Al-Quran Al-Karim Hudan Linnas Petunjuk Untuk Umat Manusia Bukan Untuk Sebuah Negeri Kalau Kita Bicara Di Indonesia Pakai Undang Undang Dasar Oke Indonesia Berangkat Ke Malaysia Berbeda Lagi Berangkat Ke Thailand Berbeda Lagi Berangkat Ke Vietnam Berbeda Lagi Naik Lagi Ke Jepang Berbeda Ke China Berbeda Karena Itu Hasil Karya Manusia Dengan Berbedanya Manusia Berbeda Pula Aturan Yang Mereka Bikin Tapi Allah Menurunkan Al-Quran Hudan Lin Nas Petunjuk Betunjuk Bagi Umat Manusia Itu Bisa Bayangin Manusia Yang Mana Manusia Yang Mana Aja Dia Akan Mendapatkan Hidayah Dalam Al-Quran Al-Quran Dia Akan Mendapatkan Keadilan Dalam Al-Quran Al-Quran Dia Akan Mendapatkan Kedamaian Dia Akan Mendapatkan Hak Hak Dia Akan Melihat Hukum Yang Penuh Dengan Bijaksanaan Jadi Rasa Keadilan Akan Dirasakan Oleh Orang Yang Baca Al-Quran Al-Quran Mau Bukti Buktikan Jangan Cerita Maka Kalau Kita Bicara Laylatul Qadar Ini Malam Yang Lebih Baik Dari Seribu Bulan Yang Diperintahkan Umat Manusia Untuk Mencari Allah Terukir Al-Quran Dan Itu Lebih Baik Dari Seribu Bulan Seribu Bulan Berapa Tahun Seribu Bulan Kalau Di Sebuah Perusahaan Nih Kalau Umpamanya Pemerintah Kan Pegawai Negeri Dapet THR Dapet THR Mereka Nanti Sampai Tanggal Berapa Libur Umpamanya Ada Pengumuman Yang Diam Di kantor Dari Tanggal 21 Romabon Sampai Tanggal 30 Romabon Tidak pulang Ke rumah Tidak pulang Tidak pulang Rumah Dia akan Mendapatkan THR THR Itu kan Gaji Ketiga belas Dia akan Mendapatkan Gaji Seribu Bulan Jangan Seribu Bulan Seratus Bulan Kalau Gajinya Tiga Juta Kali Seratus Berapa Tiga Ratus Juta Dia akan Dapatkan Hanya Bermalam Sepuluh Hari Dia dapat Gaji Seratus Bulan Bagaimana Dengan Gaji Seribu Bulan Umur Kita Kerja Udah Pension Seribu Bulan Ini Kalau Dihitung Matematika Kira-kira 83 Tahun Plus Empat Bulan 83 Plus Empat Bulan Udah Pensiun Berapa Lama Tapi Kau Terus Mendapatkan Gaji Laylatul Qadri Khairun Min Al-Fishar Laylatul Qadr Lebih Baik Dari Seribu Bulan Tapi Buat Siapa Buat Semuanya Yang Ingin Mendapatkannya Allah Buka Pintu Surga Di Bulan Ramadhan Bagi Yang Mau Masuk Surga Tafab Allah Tutup Pintu Neraka Yang Mengherankan Ketika Ditutup Pintu Neraka Ada Orang Yang Berusaha Untuk Masuk Neraka Al-Fishar Menyamai Seribu Bulan Dalam Keutamaannya Satu Malam Bahkan Lebih Baik Dia Mengatakan Amalan Yang Dilakukan Di Malam Itu Lebih Baik Daripada Kau Ngamalkan Amalan Itu Selama Seribu Bulan Kau Solat Seribu Bulan Terus Solat Malam Selama Seribu Bulan Dan Kau Solat Malam Di Malam Itu Lebih Baik Daripada Kau Beramal Di Seribu Bulan Itu Yang Seribu Bulan Itu Tidak Ada Ratul Qadar Al-Sheikh Mengatakan Ini adalah Sesuatu Yang membuat Akal Jadi Kebingungan Bingung Membuat Mereka Terkesima Dimana Allah Memberikan Kepada Umat Yang Lemah Kita Banyak Dosa Di Samping Umur Kita Yang Tidak Panjang 60 70 Tahun Umat Rasul Sallallahu Sallam Umurnya Di Waktu Yang Pendek Itu Kita Lihat Bagaimana Perbuatan Kita Oleh Karena Rasul Sallallahu Sallam Ketika Mengingatkan Tentang Orang Yang Dua orang Yang Masuk Islam Bareng Yang Satu Lebih Semangat Beribadah Berjihad Di jalan Allah Mati Yang Satunya Umurnya Lebih Satu Tahun Lebih Panjang Satu Tahun Talha bin Ubedillah Bermimpi Ketika dia Melihat Dalam Mimpinya Dia Sedang Di Pintu Surga Lalu Ada Yang Keluar Dari Pintu Surga Memanggil Orang Yang Umurnya Tambah Satu Tahun Yang Tidak Mati Jihad Yang Tidak Lebih Semangat Dari Yang Pertama Disuruh Masuk Setelah Itu Baru Yang Kedua Disuruh Masuk Kemudian Datang Lagi Mengatakan Kau Belum Waktunya Ini Belum Waktunya Mati Maka Pulang Talha bin Ubaidillah Dan Ceritalah Talha bin Ubaidillah Sampai Terdengar Oleh Rasul Sallallahu Apa yang menyebabkan Kalian Takjub Dengan Cerita Itu Maka Mereka Ya Rasulullah Ini Orang Yang Mati Duluan Yang Mati Syahid Yang Lebih Semangat Ibadah Kok Bisa Dia Terakhir Masuk Surganya Malahan Yang Gak Semangat Ibadahnya Yang Umurnya Ditambah Setahun Dan Tidak Mati Syahid Dia Masuk Duluan Rasulullah Mengatakan Bukankah Orang Yang Kedua Ini Hidup Setelah Yang Pertama Mati Satu Tahun Nah Kemudian Yang Kedua Dan Dia Puasa Di Bulan Ramadhan Dan Dia Solat Berapa Rokaat Berapa Sujud Dia Lakukan Solat Berapa Banyak Itu Itungannya Lebih Mulia Daripada Umurnya Pendek Maka Pantes Dia Masuk Surga Lebih Dahulu Sebaik Baiknya Manusia Adalah Yang Panjang Umurnya Dan Baik Amal Kebajikan Kita Bisa Nambah Umur Dengan Laylatul Qadr Mau Cari Enggak Laylatul Qadr Ya Semua Terserah Yang Mau Cari Tafabal Yang Tidak Berkaitan Dengan Beramal Di malam Itu Di malam Laylatul Qadr Itu Itu Bukan Cuma Solat Malam Nanti Kita Bicarakan Amalan Amalan Yang Ada Disitu Tapi Yang Jelas Orang Itu Akan Mendapatkan Kebaikan Yang Banyak Sekarang Tapi Yang Ketiga Tentang Keutamaan Laylatul Qadr Malaikat Malaikat Turun Ke Bumi Dan Jibril Juga Turun Pada Malam Itu Bayangkan Turun Malaikat Malaikat Allah Dan Jibril Turun Berapa Jumlah Yang Menyebabkan Malam Itu Penuh Kedamaian Dengan Turunnya Malaikat Malaikat Allah Kata Rasul Sallallahu A.S. Innal Malaikata Tilka Laylah Fil Ardi Aktharu Min Adadil Hasar Sesungguhnya Jumlah Malaikat Pada Malam Itu Di Muka Bumi Lebih Banyak Dari Butiran Kerikil Dari Jumlah Kerikil Yang Ada Makanya Malam Itu Malam Yang Penuh Kedamaian Allah Mengatakan Salamun Hiya Hatta Matla'i Fajar Kadangkala Orang Itu Riuni Sama Sahib Sahib Atau Dia Rekreasi Sama Keluarganya Untuk Menghilangkan Kejenuhan Untuk Mengusir Kepenatan Ya Dia Boring Dengan Kehidupan Ini Kau Kalau Boring Cari Ayatul Qajar Karena Di malam Itu Malam Yang Penuh Dengan Kedamaian Sampai Kapan Sampai Terbitnya Fajar Orang Begadang Di pinggir Jalan Di bulan Ramadhan Ternyata Masih Ada Orang Yang Minum Minuman Keras Masih Ada Yang Nyabu Apa Yang Dicari Amma Mereka Cari Kedamaian Cari Ketenteraman Cari Ketenangan Dalam Kehidupan Ini Minta Amma Allah Dan Itu Ada Di malam Laylatul Qajar Allah Katakan Kemudian Kautaman Laylatul Qajar Jama'ah Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan Orang Yang Dihalangi Siapa Aja Yang Diharamkan Dari Kebaikan Malam Itu Eh Dia Tidak Bisa Meraih Malam Itu Maka Dia Benar-benar Orang Yang Diharamkan Dari Kebaikan Terhalang Dari Kebaikan Bayangkan Satu Malam Seribu Bulan Lalu Engkau Tidak Berhasil Mendapatkan Karena Pada Malam Itu Kau Tidak Beribadah Pada Malam Itu Kau Sibuk Melakukan Dosa Allah Mudah-mudahan Allah Menjauhkan Kita Dari Dosa-dosa Allah Jauhkan Hamba Dari Dosa-dosa Hamba Sebagaimana Kau Jauhkan Timur Dari Barat Dan Cucilah Kami Dari Dosa-dosa Kami Bersihkan Bersihkan Dari Dari Kotor Orang Orang Yang Menghidupkan Malam Itu Diampuni Dosa-dosa Kita Sepanjang Tolong Berbuat Dosa Kalau Kita Fokus Beribadah Di Sepuluh Hari Terakhir Mencari Laylatul Qadar Barang Siapa Yang Bangun Salat Pada Malam Kemuliaan Dalam Keadaan Iman Dan Mencari Pahala Artinya Dia Melakukan Itu Karena Beriman Sama Allah Karena Dia Yakin Bahasanya Yang Allah Sampaikan Benar Dia Yakin Dengan Adanya Laylatul Qadar Maka Akan Diampun Dan Dia Berharap Pahala Itu Dari Allah Dia Beriman Dengan Hari Akhir Beriman Dengan Hari Akhir Karena Kalau Kita Bicara Pahala Ada Pahala Yang Disegerakan Ada Yang Diakhirkan Dan Yang Diakhirkan Jauh Lebih Indah Daripada Yang Disegerakan Kita Akan Mendapatkan Imbalan Laylatul Qadar Itu Di Dunia Naam Kita Akan Rasakan Tapi Yang Lebih Utama Di Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Yang Di Dunia Semua Semua Akan Ditinggal Tapi Yang Di Akhirat Akan Kekal Dan Abadi Dan Kita Lihat Berkaitan Lailatul Qadar Allah Menurunkan Surat Khususus Tentang Keutamaan Lailatul Qadar Yang Akan Terus Dibaca Sampai Hari Kiamat Surat Yang Terus Dibaca Sampai Hari Kiamat Kapan Waktunya Oke Kita Sudah Tahu Kemuliaan Yang Tertarik Untuk Mendapatkan Termotivasi Untuk Meraihnya Ya Kita Harus Tahu Kapan Waktunya Dan Biasanya Biasanya Di Itu Pak Kado Atau Imbalan Terbesar Itu adanya Di terakhir Bonus Terbesar Itu diraih Oleh orang Yang bertahan Sampai Garis Finish Yang Dia terus Berjuang Dan Tidak Kendur Semangat Dan Ambisinya Untuk Meraih Dia Insyaallah Sukses Tapi Kalau Orang Orang Yang Yang Berhenti Di Tengah Jalan Yang Tidak Mau Berusaha Dan Males Dia Mengatakan Sibuk Ini Itu Siapa Yang Tidak Punya Kesibukan Kalau Kita Bicara Semua Orang Hidup Punya Kesibukan Semuanya Orang Mati Yang Menyibukkan Orang Lain Tapi Selama Kita Hidup Selama Hayat Masih Dikandung Pada Kita Punya Kesibukan Oleh Karena Rasulullah Sallallahu Sallam Karena Cintanya Kepada Kita Beliau Memberikan Arahan Kepada Umat Agar Mereka Mencarinya Di Waktu Waktu Tertentu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bersabda Taharraw Laylatul Qadri Fil Ashril Awakhiri Min Ramadhan Carilah Laylatul Qadar Pada Sepuluh Malam Terakhir Di Bulan Ramadhan Alhamdulillah Ramadhan 30 malam 30 hari Rasulullah Sallallahu Sallam Memberikan Kepada Kita Keringanan Artinya Malam Pertama Ramadhan Kau Jangan Cari Laylatul Qadar Kau Semangatnya Di Malam Terakhir Bukan Berarti Orang Tidak Puasa Di Awal Ramadhan Bukan Berarti Orang Tidak Membaca Quran Di Malam Awal Ramadhan Bukan Berarti Orang Tidak Solat Malam Dia Melakukan Semua Itu Kenapa Karena Semua Yang Dilakukan Itu Pemanasan Untuk Meraih Yang Lebih Baik Dari Seribu Bulan Seperti Kuda Yang Dilatih Berlari Tiap Hari Memang Itu Belum Waktunya Berlomba Belum Tapi Dilatih Tiap Hari Dia Lari Untuk Apa Untuk Ketika Dilaga Pacu Dia Sudah Siap Untuk Menghadap Inga Makanya Di Sampai Hari Ini Kita Baca Quran Kita Berzikir Kita Sodakah Nanti Tinggal Dua Hari Lagi Kata Nabi Cari Tuh Sepuluh Hari Full Tapi Ada Hali Hali Yang Diharapkan Lebih Besar Disitu Ada Laylat Al-Qadar Rasulullah S.A.W. Mengatakan Tahar Laylat Al-Qadri Fil Witri Min Al-Ashi Al-Akhir Min Ramadhan Carilah Laylat Al-Qadar Di Malam Ganjil Dari Sepuluh Malam Terakhir Di Bulan Ramadhan Jadi Di Sepuluh Hari Ada Lima Hari Malam Dua Satu Malam Dua Tiga Malam Dua Lima Malam Dua Puluh Tujuh Malam Dua Puluh Sembilan Masya Allah Bayangkan Sampai Finis Beneran Disuruh Cari Amal Rasul S.A.W. Jangan Berhenti Dan Nabi S.A.W. Menjelaskan Ternyata Di lima hari Yang ganjil Ada Ada yang Lebih Diharapkan Disitu Ada Laylatul Qadar Dalam Hadith Riwayat Muslim Rasulullah S.A.W. Mengatakan Cari Kalian Laylatul Qadar Itu Di Sepuluh Malam Terakhir Namun Jika Kalian Ditimpa Kelertihan Capek Kita Mungkin Kita Ada Ada Kerjaan Yang Membuat Kita Lelah Oke Kau Boleh Istirahat Tapi Kata Nabi Al-Sulat Tuhan Jangan Sampai Kalian Dikalahkan Pada Tujuh Malam Yang Tersisa Tujuh Malam Yang Tersisa Artinya Malam Dua puluh Tiga Dua lima Dua tujuh Dua sembilan Di Sepuluh Malam Yang Tersisa Kita Diperintahkan Untuk Untuk Semangat Dan Ternyata Sesuatu Yang Yang Seharusnya Menjadi Pemikiran Kita Bersama Orang Orang Di Tujuh Malam Terakhir Itu Malah Yang Sibuk Mudik Kalau Kita Lihat Ada Hamin Sepuluh Jarang Ada Hamin Tujuh Hamin Enam Biasanya Kayak Gitu Itu Sudah Mulai Kepadatan Orang Ya Pulang Kampung Gak masalah Kau pulang Kampung Tapi Kau tetap Berusaha Untuk Mencari Lari Tulkad Artinya Kalau Di Malam Dua puluh Satu Kau Tidak Bisa Disep Di Tujuh Hari Terakhir Itu Yang Kau Semangat Malam Dua puluh Tujuh Nah Bisa Jadi Malam Dua puluh Tujuh Karena Memang Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Mengatakan Iltamisuha Fil Ashil Awakhir Min Ramadhan Fi Tasi'atin Tabqa Fi Sabi'atin Tabqa Fi Khamisatin Tabqa Kok cari Laylatul Qadar Itu Pada Sepuluh Malam Terakhir Dari Bulan Ramadhan Di Sembilan Yang Tersisa Di Tujuh Yang Tersisa Di Lima Yang Tersisa Kok Cari Tapi Jama'ah Laylatul Qadar Ini Ya Tidak Bisa Dipastikan Malam Dua puluh Tujuh Karena Ada Orang-orang Yang Hanya Beribadah Di Malam Dua puluh Tujuh Kemudian Dia Berhenti Artinya Dua puluh Enam Malam Dia Tidak Beribadah Di Malam Dua puluh Tujuh Dia Datang Ke Masjid Untuk Mendapatkan Laylatul Qadar Setelah Itu Berhenti Beribadah Lagi Karena Dia Berfikir Cukup Aku Sudah Dapat Laylatul Qadar Siapa Yang Tahu Dapat Laylatul Qadar Malam Itu Malam Yang Penuh Misteri Allah Memang Menyembunyikan Allah Menyembunyikan Hal Itu Agar Orang Termotivasi Untuk Beramal Bukan Hanya Beramal Di Waktu Itu Sebagaimana Seorang Yang Bertobat Tidak Tahu Apakah Tobat Diterima Sehingga Hal Itu Mendorong Dia Untuk Terus Bertobat Allah Jalla Jalal Mengatakan Tentang Hamba Hambanya Yang Beriman Yang Berlomba Dalam Kebaikan Apa Kata Allah Kata Allah Orang-orang Yang Melakukan Tindakan Yang Memberikan Energi Dia Dalam Amal Apa Yang Bisa Mereka Berikan Dalam Kondisi Mereka Terus Takut Mereka Khawatir Khawatir Karena Dosa Bukan Khawatir Tidak Diterima Amal Khawatir Yang Dia Lakukan Selama Ini Ternyata Sia-sia Subhanallah Betapa Sedihnya Seorang Hamba Ketika Seorang Bekerja Di sebuah Fabrik Ya Orang Kerja Bikin Gelas Bikin Bikin Panci Dia Bikin Sampai Akhir Dia Datang Ke Bosnya Ini Aku Sudah Bikin Tolong Kasih Duit Lalu Bosnya Mengatakan Enggak Kau Salah Bikin Hari Ini Bukan Bikin Panci Hari Ini Bikin Gelas Maka Hari Itu Dia Tidak Mendapatkan Apa Maka Seorang Hamba Perlu Terus Harap Harap Cemas Dia Berharap Kepada Allah Tapi Dia Perlu Cemas Takut Jangan Jangan Dia Tidak Mendapatkan Tukada Ada Sekitar Banyak Pendapat Para Ulama Ada Menyebutkan Sampai 40 Pendapat Ulama Dalam Penentuan Malam Layatul Qadar Ini Tapi Yang Sohih Malam Itu Malam Yang Penuh Misteri Terus Terus Bagaimana Supaya Kita Dapat Meraih Layatul Qadar Kita Bicara Ustaz Udah Di Depan Kita Kita Udah Faham Kita Udah Ngerti Itu Tentang Layatul Qadar Maka Persiapan Semua Kesuksesan Yang Diraih Orang Itu Mereka Meraih Dengan Persiapan Menghadapi Musuh Musuh Aja Ama Allah Kata Allah Dan Persiapkan Untuk Menghadapi Mereka Segala Sesuatu Dari Kekuatan Dan Untuk Meraih Layatul Qadar Masya Allah Kita Perlu Persiapan Yang Matang Yang Persiapan Itu Tentunya Berbasiskan Ilmu Tadi Kita Udah Tahu Yang Harus Dilakukan Macem Macem Di Malam Layatul Qadar Kita Udah Waktunya Maka Persiapan Belajar Berapa Banyak Orang Yang Meremehkan Layatul Qadar Karena Gak Punya Ilmunya Padahal Kalau Kita Lihat Di Jember Ini Kemarin Ada Sebuah Plaza Yang Dibuka Pas Ramadan Dibuka Kalau gak Salah Atau Sebelum Ramadan Ketika Anda Berangkat Umrah Kalau gak Salah Waktu itu Ya Ramadan Dibuka Di Bulan Ramadan Itu Rami Penuh Orang Berbenung Kenapa Karena Disitu Ada Diskon Ramadan Ada Diskon 10 Hari Terakhir Ada Diskon Dosa Ada Diskon Orang Yang Kalau Kita Bicara Grasi Atau Amnesty Yang Diterima Oleh Narapidana Kemudian Dia Dibabaskan Dari Hukumannya Tuh Kata Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Walillahi Malam Malam Itu Ada 17 Sepeda Motor Yang Hilang Motor Hilang Bisa Bayangin Bagaimana Raminya Ada Satu Mobil Yang Hilang Hibat Ifillah Kalau Kita Melihat Subhanallah Orang Orang Berburu Dunia Berlomba Lomba Mencari Dunia Dengan Segala Kekuatan Mereka Mereka Lakukan Hal Itu Kenapa Akhirat Kita Tidak Mempersiapkan Niat Karena Ingat Orang Yang Mendapatkan Laylatul Qadar Itu Hanya Yang Iman Waktisaban Yang Dia Melakukan Hal Itu Karena Iman Kepada Allah Ihtisaban Dan Mengharapkan Pahala Dari Allah Kalau Ternyata Kita Melakukan Bangun Malam Itikaf Di Masjid Tanpa Iman Itikaf Di Masjid Kenapa Itikaf Enak Masjid Ini Ram Alhamdulillah Kita Bisa Ketemu Sahib Sahib Ngobrol Di Sana Kok Itikaf Apaan Itu Itikaf Harus Iman Waktisaban Benar Benar Karena Iman Yang Kedua Benar Benar Mengharapkan Pahala Dari Allah Diampuni Dosa Dosanya Mengharapkan Nah Kemudian Ya Doa Kita Udah Persiapan Niat Niat Udah Kita Perbaikin Kita Udah Beramal Mulai Awal Ramadhan Maka Kita Perlu Berdoa Nggak Boleh Putus Orang Berdoa Kita Pernah Nggak Doa Kalau Kita Bicara Doa Itu Jalan Pintas Untuk Meraih Kesuksesan Tentunya Dengan Amal Dan Usaha Tapi Doa Adalah Jalan Pintas Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Dan Orang Yang Lemah Adalah Orang Yang Tidak Bisa Berdoa Kita Pernah Nggak Doa Mengatakan Allahumma Rezuknal Qiyam Laylatul Qadrat Ya Allah Rizkikan Kepada Hamba Supaya Hamba Bisa Bangun Laylatul Qadrat Beribadah Kepadamu Bisa Bisa Beramal Di Malam Laylatul Qadrat Doa Nggak Kita Ini Kita Bicara Bagaimana Meraih Laylatul Qadrat Dan Doanya Orang Yang Puasa Mustajab Tapi Ternyata Kita Mesti Jarang Berdoa Terus Terang Anda Melihat Di Beberapa Tempat Yang Ada Bukber Buka Bersama Buka Bersama Ternyata Waktunya Dihabiskan Untuk Hiburan Untuk Ngobrol Sana Ngobrol Terus Ini Padahal Itu Waktu Untuk Berdoa Kembali Lagi Permasalahannya Banyak Orang Yang Tidak Faham Makanya Kajian Kajian Itu Sebenarnya Memberikan Pemahaman Kepada Umat Pencerahan Agar Mereka Faham Ini Waktunya Bukan Waktunya Main Main Waktunya Berdoa Waktunya Seorang Khushu Dimana Allah Jalla Jalalu Kata Rasulullah Sallallahu Ala Sallam La Yakbalullah Dua'an Min Kalbin Lah Hid Ghafil Allah Tidak Akan Merima Doa Dari Hati Orang Yang Dalam Kondisi Lalai Dan Tidak Hadir Hatinya Disitu Maka Kita Perlu Berdoa Berdoa Enggak Kalau Belum Berdoa Masih Ada Waktu Hari Ini Kita Berdoa Waktu Waktu Yang Bagus Untuk Berdoa Berdoa Ya Allah Rizkikan Kepada Hamba Hamba Bisa Bangun Laitul Qadar Meraih Laitul Qadar Karena Iman Dan Tisaban Kalau Bicara Amalan Kita Sudah Faham Tentang Laitul Qadar Kita Sudah Faham Artinya Kita Tahu Waktunya Kemudian Kita Sudah Dapat Trik Bagaimana Meraihnya Lalu Apa Aja Yang Perlu Kita Lakukan Ketika Malam Laitul Qadar Semua Amal Kebajikan Tentunya Dan Rasulullah Sallallahu A'la Sallallahu Malam Sepuluh Hari Terakhir Itu Beliau Berubah Berubah Gimana Ya Berubah Hidupnya Kata Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anah Dalam Hadith Riwayat Muslim Kerana Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Yajitahidu Fi Ramadhan Mala Yajitahidu Fi Ghairi Rasulullah Rasulullah Sallallahu Di bulan Ramadhan Beliau Beribadah Lebih Semangat Daripada Di bulan Bulan Lainnya Selama 12 bulan Dari Muharram Sampai Dhul Hijjah Itu Ramadhan Spesial Ibadah Beliau Di bulan Ramadhan Beliau Beribadah Semangat Dan di 10 hari Terakhir Semangat Beliau Lebih lagi Lebih kenceng Lagi Ibadahnya Beliau Lebih bersungguh Sungguh Beliau Mendekatkan Diri Kepada Allah Dibandingkan Dengan 20 hari Yang udah Lewat Dan ini Yang kebalik Di masyarakat Kita Awal Ramadhan Semangat Akhir Ramadhan Udah Kendur Padahal Kebalikannya Seharusnya Kalau kau Awal Ramadhan Biasa Biasa Aja Gak apa Kau ini Sedang mulai Start Biasa Biasa Aja Tapi Semakin Di putaran Pertama 10 hari Pertama Kau Biasa Biasa 10 hari Kedua Udah Tambah Kenceng 10 hari Ketiga Di putaran Ketiga Kau Udah Udah Lari Udah Kenceng Udah Masuk Fafirru Ilallah Itu Rasul Kalau masuk 10 hari Terakhir Udah Jadi Kalau bicara Amalan Amalan Apa Aja Bangun Malam Karena Laylatul Qadar Itu berkaitan Dengan Malam Berarti Kita Malam Harinya Yang Harus Dihidupkan Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Menceritakan Tentang Suaminya Nabi Kita Muhammad Alayhi Salatu Assalam Karena Katakan Bahwasannya Yang paling Ngerti Dengan Seorang Suami Itu Istrinya Ada Suami Suami Yang Pura Pura Baik Di Depan Kamera Ada Suami Suami Yang Tampak Tampak Sopan Santun Ketika Bersama Orang Banyak Tapi Tidaklah Dia Di Rumah Bersama Istrinya Ternyata Tampak Karakter Sebenarnya Terlihat Dia Bukan Orang Yang Benar Ini Aisyah Menceritakan Tentang Suaminya Rasulullah Yang Senantiasa Berceramah Diatas Mimbar Yang Senantiasa Memberikan Nasihat Kepada Para Sahabat Apa Kata Aisyah Tentang Suaminya Nabi Al-Sulat Kalau Masuk 10 Malam Terakhir Bulan Ramadhan Ahyallayl Wa Ayqadah Ahlah Wajadda Washadda Al-Mi'zar Rahul Bukhari Wa Muslim Nabi Al-Sulat Kalau Masuk 10 Hari Terakhir Di Malam Ramadhan Beliau Menghidupkan Malamnya Menghidupkan Malamnya Malamnya Dihidupin Kita Tahu Bahasanya Allah Menjadikan Malam Itu Subata Tempat Istirahat Tempat Tidur Tapi Di 10 Hari Terakhir Beliau Hidupkan Malamnya Tidak Cukup Beliau Menghidupkan Untuk Diri Sendiri Wa Ayqadah Ahlah Beliau Bangunkan Keluarganya Istrinya Dibangunin Salat Cari Laylatul Qadar Wajadda Washadda Al-Mi'zar Beliau Bersungguh Sungguh Dan Beliau Mengencangkan Ikatan Sarung Mengencangkan Ikatan Sarung Apa Maknanya Di antara Mengencangkan Ikatan Sarung Menunjukkan Kalau Dia Sedang Beramal Berat Seperti Orang Biasanya Kalau Sedang Ingin Angkat Beban Perutnya Itu Perlu Ditahan Perlu Diikat Itu Kinayah Tentang Semangat Orang Beramal Maknanya Yang kedua Tidak Mengumpulin Istri Istrinya Karena Kita tahu Rasul Sallallahu Ketika Itikaf Beliau Tidak Mengumpulin Istri Istrinya Pakai Ingat Shalat Malam Berapa Rokaat Terserah Kau Mau Berapa Rokaat Kau Mau Sebelas Rokaat Kau Tapi Ingat Dihidupkan Malamnya Artinya Sebelas Rokaat Menghidupkan Malam Itu Tidak Semua Malam Rasul Sallallahu Tidur Istirahat Beliau Tapi Makna Menghidupkan Malamnya Sebagai Menjelas Para Ulama Artinya Sebagian Besar Malamnya Isinya Beliau Begadang Untuk Beribadah Kepada Allah Sallallahu Jadi Kalau Mau Menghidupkan Malamnya Hidupkan Dengan Sebelas Rokaat Berarti Bacaannya Agak Panjang Bukan Yang Seperti Kita Lihat Di Beberapa Tempat Masuk Sepuluh Hari Terakhir Solat Semakin Kencang Semakin Semangat Solat Yang Awalnya Sebelas Rokaat Umpamanya Tiga Puluh Menit Masuk Sepuluh Hari Terakhir Sebelas Rokaat Cuma Dua Puluh Lima Menit Ada Ada Apa Namanya Ada Tambahan Waktu Subhanallah Ini Yang Terjadi Sebagian Orang Malah Tidak Solat Ya Allah Jadi Kau Mau Solat Sebelas Rokaat Tafad Mau Solat Dua Puluh Tiga Ahlan Wasahlan Solat Anam Solat Tiga Puluh Enam Silahkan Hidupkan Malam Dengan Solat Yang Kedua Baca Al Quranul Karim Makanya Kalau Kita Lihat Rasulullah Sallallahu Sallam Ketika Beliau Bertadarus Dengan Jibril Itu Setiap Malam Di Bulan Ramad Bukan Di Siang Harinya Maka Disini Membaca Al-Quran Itu Lebih Utama Di Malam Hari Daripada Di Siang Hari Kita Kita Baca Al-Quran Kemudian Kalau Kita Bicara Keutamaan Membaca Al-Quran Karim Semua Sudah Pada Tahu Jemaah Satu Huruf Tiga Sepuluh Kebaikan Alif Laming Bukan Satu Huruf Kemudian Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Beliau Mengatakan Siapa Di Antara Kita Kalian Yang Suka Yang Ingin Tiap Hari Berangkat Ke Lembah Buthan Wadi Buthan Dan Wadi Akir Disitu Ada Pasar Ontah Tempat Pasar Ontah Siapa Di Antara Kalian Yang Ingin Berangkat Ke Pasar Ontah Tiap Hari Dan Pulang Itu Bawa Dua Ontah Masya Allah Dua Ontah Yang Indah Ontah Betina Yang Besar Yang Punuh Bagus Dia Mendapatkan Itu Tanpa Melakukan Dosa Tanpa Dan Tanpa Memutuskan Satu Rahim Artinya Halal Dia Dapat Dengan Cara Halal Tanpa Dosa Tanpa Memutuskan Satu Rahim Apa Kata Para Sahabat Kata Para Sahabat Siapa Enggak Suka Semuanya Suka Wahai Rasul Kita Semua Ingin Hal Itu Lalu Nabi Mengatakan Kata Beliau Kita Suka Maka Nabi Mengatakan Kepada Mereka Faya Ya'lama Ya'lama Atau Ya'lama Ayatayni Min Kitabillah Khairun Lahu Min Na Katain Was Salathun Khairun Lahu Min Salath Wa Arba'un Khairun Lahu Min Arba' Wa Min A'dadihin Min Al-Ibin Kata Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Kalian Tidaklah Berangkat Ke Masjid Lalu Kalian Disitu Mempelajari Atau Membaca Satu Ayat Maka Satu Ayat Itu Lebih Baik Dari Satu Ontah Dua Ayat Dia Baca Dua Ayat Dari Kitab Allah Itu Lebih Baik Daripada Dua Ontah Tiga Ayat Lebih Baik Daripada Tiga Ontah Empat Ayat Lebih Baik Ontah Dan Dengan Sejumlah Ayat Yang Dia Baca Dia Akan Mendapatkan Setara Dengan Bilangan Itu Ontah Ontah Subhanallah Kita Tadi Kita Bicara Dari Awal Ini Butuh Iman Karena Orang Yang Materialistis Yang Dia Memandang Semua Dengan Materi Maka Nabi Al-Sulat Memberikan Contoh Lebih Baik Dari Ontah Kau Tahu Ontah Kalau Kita Bicara Di Indonesia Mungkin Sapi Ontah Lebih Bagus Daripada Sapi Cuma Kita Mungkin Tidak Ada Ontah Disini Rasulullah Mencontohkan Dengan Ontah Disana Dapat Ontah Untah Ontah Ontah Berada Nanti Ditimbangan Dia Pada Hari Kiamat Memberatkan Timbangan Dia Baca Quran Maka Baca Ulama Tiga Setengah 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 Atau Sepertiga Quran Sampai Menghatamkannya Pada Waktu Berbuka Jadi Solat Sudah Baca Quran Nanti Saud Ditambahin Tambahin Dan Nanti Ketika Berbuka Beliau Berusaha Menghatamkannya Ketika Berbuka Tiap Hari Beliau Hatam Ini Disebutkan oleh Ibnul Jauzi Dalam Kitabnya Sifat Sofwa Subhanallah Tinggal Kita Mau Enggak Amalan Lainnya Nah Itikaf Nah Yang Bisa Itikaf Di Masjid Itikaf Karena Insyaallah Berbedalah Kita Beribadah Di rumah Dengan Beribadah Di rumah Allah Subhanallah Walaupun Sekarang Kondisi Masjid Kadangkala Godaannya Mirip Dengan Di rumah Walaupun Tetap Di rumah Lebih Lebih Banyak Godaannya Salah satu Godaan Itu HP Anda Rasakan HP Ini Benar-benar Menggoda Menyita Waktu Kita Ketika Orang Itikaf Dia Bawa HP Kalau Bawa HP Sekedar Untuk Telepon Oke Mungkin Ada yang Perlu Di luar Yang Ditinggal Di rumah Istrinya Anaknya Tapi Dia Akhirnya Sibuk Membaca Kiriman Sohib Sohib Sibuk Facebook Sibuk Macem Dia Di rumah Allah Sedang Iktikaf Dan Iktikaf Itu Adalah Membenjarakan Diri Di rumah Allah Membenjarakan Diri Kita Di rumah Allah Hati Kita Terus Bersama Allah Tubuhnya Di rumah Allah Hatinya Bersambung Dengan Allah Mendekatkan Diri Kepada Allah Rasulullah Sallallahu Sallam Iktikaf 10 hari Terakhir Beliau Udah Diampuni Dosanya Masih Iktikaf Bagaimana Dengan Kita Kemudian Amalan Yang Keempat Doa Doa Yang Mulia Di malam Layatul Qadar Artinya Amalan Layatul Qadar Itu Bukan Hanya Sholat Ada Perempuan Perempuan Ustaz Anak Datang Bulan Ustaz Gak Bisa Ya Kok Berdoa Dan Orang Itu Mencari Layatul Qadar Mencari Rasulullah Sallallahu 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 Kalian berusaha Untuk Mendapatkannya Aisyah Berkata Kultu Ya Rasulullah Ara Aita In Alim Tuh Ayu Laylat Laylat Al Qadri Ma Akulu Fiha Wahai Rasul Sallallahu Sallallahu Kasih Tahu Aku Kalau Aku Tahu Malam Mana Layatul Qadar Apa Yang Aku Harus Baca Apa Yang Harus Aku Ucapkan Bayangkan Berarti Orang Itu Berusaha Dengan Tanda Laylatul Qadar Yang Mungkin Kita Akan Sampaikan Ditu Kayaknya Laylatul Qadar Aisyah Mengatakan Gimana Kalau Aku Tahu Laylatul Qadar Aku Lihat Kayaknya Laylatul Qadar Apa Yang Harus Aku Ucapkan Apa Kata Nabi Sallallahu Quli Allahumma Innaka Afun Tuhibbul Afwa Fa'fu Anni Ya Allah Sesunya Engkau Maha Pemaah Tuhibbul Afwa Fa'fu Anni Engkau Cinta Dengan Maaf Dan Maafkan Hamba Ya Allah Maafkan Allah Jemaah Nih Doa Minta Maaf Sama Allah Kita Selama Ini Dikasih Nikmat Sama Allah Berbuat Dosa Dengan Nikmat Allah Kita Nikmat Sama Allah Dikasih Waktu Sama Allah Suruh Beribadah Enggak Beribadah Dikasih Mata Untuk Bercak Quran Kita Jarang Bercak Quran Maka Lihat Doa Ternyata Yang Paling Mulia Dilihat Minta Maaf Sama Allah Dan Tentunya Orang Yang Minta Maaf Sama Allah Tolong Dia Memaaf Sama Orang Jangan Dia Minta Maaf Sama Allah Ada Orang Yang Punya Salah Dia Katakan Tidak Maaf Bagimu Tidak Mau Kenal Lagi Sama Dia Gimana Allah Memaaf Kediri Sedangkan Engkau Ternyata Tidak Mengamalkan Nama Allah Al-Afu Al-Imam Menawahi Berpendapat Bahawasanya Pada Malam Laitul Qadar Itu Dan Dianjurkan Untuk Memperbanyak Doa Di Dalam Pada Malam Laitul Qadar Itu Doa Apa Doa Dengan Hal-hal Yang Besar Yang Berkaitan Dengan Umman Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Umman Permasalahan Permasalahan Umman Ini Doa Ini Adalah Syi'atnya Orang-orang Soleh Dan Hamba Hamba Allah Yang Arif Billah Artinya Orang Yang Dekat Sama Allah Orang Yang Soleh Itu Doanya Bukan Untuk Diri Sendiri Tapi Doanya Itu Untuk Orang Banyak Dia Tidak Hanya Mendoakan Keluarganya Tidak Hanya Mendoakan Anaknya Tapi Dia Mendoakan Semua Umat Islam Negeri Kita Didoakan Mudah-mudahan Allah Mengalburkan Doa Orang Soleh Untuk Kebaikan Negeri Kita Sufyan Al-Thawri Berkata Doa Di malam Itu Lebih Aku Cintai Daripada Soleh Doa Di malam Itu Lebih Aku Cintai Daripada Soleh Subhanallah Kenapa Sufyan Mengatakan Hal itu Mungkin Berdasarkan Hadith Aisyah Tadi Ketika Aisyah Bertanya Kepada Nabi Al-Sulat Apa Yang harus Aku Katakan Kau Baca Doa Maka Kita Baca Doa Dan Tetap Solat Kemudian Mengakhirkan Sahur Tetap Mengakhirkan Sahur Karena Termasuk Aman Di malam Laitul Qadda Kemudian Zikrullah Banyak Fikir Zikr Ini Amalan Yang Paling Ringan Tasbih Mulit Tambah Baca La Ilaha Illallah Wahdahu La Shariqa Lahul Mulku Lahul Hamdu Wahua Ala Kulli Shain Qadda Baca Berapa Kali Baca Seratus Kali Seribu Kali Bapa Jumlah Yang ingin Kau Baca Tidak Ada Batasan Baca Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilaha Illallah Allahu Akbar Kau Baca Yang Banyak Baca Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Al-Azhin Kau Baca Hali Itu Rabbi Ghefir Li Wali Waliday Warham Huma Kama Rabbayani Sagir Itu Doa Dan Istighfar Baca Apa Aja Yang Bisa Kita Amalkan Amalkan Pada Malam Itu Sodakah Pada Malam Itu Jangan Berhenti Sodakah Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Di Bulan Ramadhan Itu Orang Yang Paling Beliau Sebelum Ramadhan Orang Yang Paling Dermawan Masuk Ramadhan Masya Allah Itu Puncak Puncak Kedermawan Beliau Ketika Beliau Bertadarus Dengan Jibil Masya Allah Habis Itu Kita Bicara Kedermawanan Nabi Alayhi Sallallahu Asallam Kana Ajwadu Fala Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Ajwadu Bil Khair Min Rih Mursalah Nabi Alayhi Sallallahu Lebih Dermawan Dengan Kebaikan Dengan Harta Daripada Angin Yang Berhembus Apa Aja Dibagi Maka Kalau Kita Berbicara Bulan Ramadhan Bulan Meluarkan Duit Kau Yang Punya Duit Lebih Lihat Orang Susah Kasih Lihat Orang Mau Berbuka Kasih Ada Orang Mau Itikaf Katakan Udah Makannya Ana Yang Jamin Sahurnya Ana Yang Kirim Ana Gak Bisa Itikaf Tapi Anda Bisa Terus Baca Al-Quran Bisa Ngaji Mereka Maka Semua Amal Kebajikan Dan Orang Itu Pintu Surganya Beda-beda Ada Banyak Pintu Surga Ada Delapan Ada Yang Dipanggil Dari Semua Pintu Semoga Allah Memperkenankan Kita Tapi Kau Yang Punya Kelebihan Harta Sodaqah Kesempatan Zakatnya Dikeluarkan Ia Sodaqah Dikeluarkan Kau Lihat Ada Uang Lebih Aduh Uang Lebih Buat Apa Aku Tidak Pakai Aku Tidak Ada Kementingan Macem Disimpan Aja Udahlah Aku Simpan Di rumah Allah Lihat Masjid Umpamanya Masjid Ini Kok Tidak Pantes Buat Itikaf Aromanya Kurang Nyaman Dia Kirim Orang Untuk Membersihkan Karpetnya Dia Kasih Parfum Bikin Masjid Itu Jadi Nyaman Udah Mudah Dia Mendapatkan Pahala Orang Orang Yang Itikaf Di masjid Itu Kemudian Yang Terakhir Siang Harinya Jangan Cuma Tidur Ada Orang Yang Kerjain Cuma Tidur Siang Harinya Alimam Syafi'i Mengatakan Dalam Kitab Al-Dhikar Karya Imam Nawawi Dia Mengatakan Uhibbu Aku Itu Suka Aku Menganjurkan Agar Seorang Yang Di Sepuluh Hari Terakhir Itu Semangat Dia Di malam Harinya Itu Dilanjutkan Di siang Hari Artinya Habis Subuh Masih Ada Waktu Untuk Menanti Matahari Terbit Rikir Pagi Suri Dia Lakukan Kemudian Empu Di masjid Ada Kajian Dia Dengarkan Kajian Di masjid Jangan Langsung Tidur Kalau Dia Mau Baca Quran Sampai Matahari Terbit Dengan Harapan Dia Mendapatkan Pahala Haji Dan Umrah Yang Sempurna Yang Sempurna Dia Itikaf Kesempatan Dia Mendapatkan Pahala Pahala Umrah Dan Haji Sempurna Dengan Solat Yang Sering Dikenal Dengan Solat Suruk Itu Kehilangan Itu Maka Usahakan Dan Orang Yang Itikaf Maha Ustaz Anak Itikaf Gak Penuh Ustaz Anak Itikaf Cuma Di malam Ganjil Oke Tapi Usahakan Pulangnya Jangan Pas Saur Pulangnya Jangan Pas Salat Subuh Pulangnya Pas Matahari Terbit Setelah Kau Mudah-mudahan Cara itu Kau bisa mendapatkan Layatul Qadar Tanda-tanda Layatul Qadar Banyak Tanda-tanda Yang disimpulkan Oleh Para ulama Dari hadis-hadis Nabi Al-Sulat Dari ayat-ayat Al-Quran Yang pertama Banyaknya Malaikat Yang turun Pada malam itu Namun Ini mungkin Tidak tampak Bagi manusia Keselamatan Kesejahteraan Meliputi Di malamnya Karena turunnya Malaikat Dan banyaknya Amal Kebajikan Yang dilaksanakan Pada malam itu Bayangkan Orang-orang Pada itikaf Orang-orang Pada sholat Di Amerika Kau muslimi Melakukan itu Di Australia Di mana-mana Mereka beribadah Kebaikan Banyak yang turun Pada waktu itu Kemudian Dikatakan Bahwasannya Mentari Pagi harinya Terbit bulat Tiada Serengini Yang menyengat Para ulama Menjelaskan Itu disebabkan Banyaknya Para malaikat Yang naik Sehingga sayap Dan cahaya Mereka menutupi Sinar mentari Wallahu'alam Ini disebutkan Dalam kitab Ikmal Mu'lim Kemudian Malam itu Jernih Tenang Tidak dingin Dan tidak panas Namun Hal ini Tentunya Relatif Berbeda Dari daerah Ke daerah Maksudnya Malam itu Berbeda Dengan malam-malam Yang lainnya Baik Mungkin itu Yang bisa Kita kaji Berkesempatan Kali ini Berkaitan Dengan Laylatul Qadar Semoga Allah Memberikan Kekuatan Kepada kita Untuk dapat meraih Laylatul Qadar itu Dan Tidak ada Daya Dan kekuatan Melainkan dengan Allah SWT Sesuatu yang sulit Itu jadi mudah Buat Allah Dan sesuatu yang mudah Itu karena Allah Yang menjadikannya mudah Kalau tidak Berat Bagi kita Jangan Hada Wallahu A'lam Sahab D Miles Al-Fatih D Miles Terima kasih